Bahwa dalam rangka menghakimi peserta MTK Kecamatan Teluk Naga tahun 2016 Saya berjanji Satu, akan menghakimi seluruh peserta Dengan sebaik-baiknya Seadil-adilnya Dan sejujur-jujurnya Dua Tidak akan menerima apapun Dan dari siapapun Yang diindikasikan Akan mempengaruhi penilaian MTK Kecamatan Teluk Naga Demikian sumpah saya Terima kasih Maka dengan ini Bapak-bapak resmi Ditetapkan Dan Telah diangkat sumpah Untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Hakim dalam rangka MTK Kecamatan Teluk Naga tahun 2016 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perlindungan dan kelancaran Di dalam Melaksanakan tugas sebagai Dewan Hakim ini Amin Ya Allah Ya Allah Terima kasih Terima kasih Berikutnya adalah Pelepasan simbolis Sebelum Pelepasan simbolis Akan kita Sakitkan bersama Yaitu Sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Teluk Naga Yaitu Bapak Supriyadi SSTP Kepada beliau Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Wa ala Umuridun Yawadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Asyadu'an la ilaha illallah Wa dahulah syarikalah Wa asyadu'an na muhammad dan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma sholli'ala sayyidina muhammadu Wa ala ali sayyidina muhammadu Amma ba'du Yang saya hormati dan saya muliakan Pengurus LPTQ Kabupaten Tangerang Bapak Kiai Haji Herwan MPD Beserta Bapak Kiai Haji Ardin SAG Yang saya hormati Ketua LPTQ Kabupaten Tangerang Mohon izin Yang saya hormati Ketua LPTQ Kecamatan Teluk Naga Bapak Kiai Haji Ubaidillah Bapak Kiai Haji Ubaidillah Beserta Seluruh jajaran Pengurus LPTQ Kecamatan Teluk Naga Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Teluk Naga Orang tua kita Guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jairi Yang mana Beliau Sesungguhnya Kondisinya Masih belum Fit Karena beberapa Waktu yang lalu Beliau Mendapatkan musibah Kurang sehat Kita doakan bersama Mudah-mudahan Beliau Allah sehatkan Kembali Seperti sedia kalah Amin Allah angkat penyakitnya Amin Dan Mudah-mudahan Beliau dapat Beraktifitas Bersama-sama kita Di dalam Syiar Agama Islam Di Kecamatan Teluk Naga Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Teluk Naga Bapak Kiai Haji Maskur Guru kita Alhamdulillah Hadir Di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Ahmad Suja'i Terima kasih Pak Kiai Sebuah kehormatan Bagi kami Acara MTK Kecamatan Teluk Naga Dapat Dihadiri Pak Kiai Para Kepala Desa Beserta Ibu Yang saya hormati Dan saya banggakan Segenap Dewan Hakim Yang akan melaksanakan tugas Di dalam MTK Kecamatan Teluk Naga Tahun 2016 ini Yang saya hormati Dan saya banggakan Yang pertama Dan yang paling utama Marilah Kita Tiada henti-hentinya Membanjatkan syukur Kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT Karena sungguh Besar nian Rahmat Anugrah Nikmat Dan karunianya Kepada kita Masyarakat Kecamatan Teluk Naga Khususnya Sehingga Tak terasa Rasanya Baru kemarin Kita menyelenggarakan MTK Tahun 2015 Di lapangan Tunas Jaya Yang sangat Meriah Dan Pada hari ini Sampailah kita Pada penyelenggaraan MTK Kecamatan Teluk Naga Yang kelima Tahun 2016 Salawat Serta salam Semoga tetap terlipah Kepada Jujuran alam Nabi besar Muhammad Hadirin yang saya hormati Saya tadi Subhanallah Begitu mendengar Lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibawakan Yang dibawakan Atau dibacakan Oleh Hajah Cucu Marliah Beliau Juara ketiga MTK Tingkat Nasional Tahun 2016 Yang baru saja Beberapa bulan yang lalu Dilangsungkan di Nusa Tenggara Barat Subhanallah Saya membayangkan Sosok Ibu Hajah Cucu Marliah ini Adalah Orang Teluk Naga Saya berharap Dua Tiga tahun Atau lima tahun Yang akan datang Akan lahir Sosok-sosok Hajah Cucu Marliah Yang mampu Mengharumkan Membanggakan Kecamatan Teluk Naga Yang kita cintai Hadirin Rohimakumullah Saya gak kuat Gak bisa Tertahan air mata saya Ketika tadi Anak-anak kita Dari MTS Anah Dia Tanjung Burung Pimpinan Bapak Haji Saum Tampil di depan Apa yang saya Pikirkan Bapak dan Ibu Sekalian Bukan lagunya Yang dibawakan Tetapi Saya sedih Kalau Anak-anak muda kita Generasi penerus kita Hidup Tanpa Memahami Hidup Tanpa Bisa Membaca Al-Quran Itu yang Saya sedih Oleh karena itu Hadirin Yang saya hormati Tidak perlu Lama Saya jatuh cinta Kepada Teluk Naga Dua tahun Saya melaksanakan Tugas Di Teluk Naga Ini Subhanallah Mohon maaf Kalau saya Keliling Ke acara Maulidan Saya keliling Ke acara-acara Pengajian Mohon maaf Terserah Penilaian Bapak-bapak Dan masyarakat Teluk Naga Tetapi Dari lubuk hati Yang paling dalam Ini adalah Tanda Cinta Kasih saya Sayang saya Kepada masyarakat Kecamatan Teluk Naga Dan oleh karena itu Saya menginginkan Yang terbaik Buat Teluk Naga Saya ingin Masyarakat Teluk Naga Tumbuh Menjadi Masyarakat-masyarakat Yang agamis Masyarakat-masyarakat Yang memiliki Ahlakul Karimah Yang memiliki Ahlak Yang meneledani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Hadirin yang saya hormati Hilang rasanya Kepenatan saya Hilang rasanya Beban Biaya Yang harus Dipikul Yang harus Dikeluarkan Untuk Ipen-ipen Seperti ini Yang ada adalah Saya bangga Dengan Masyarakat Kecamatan Teluk Naga Saya bangga Dengan para Alif ulama Di Kecamatan Teluk Naga Saya bangga Dengan para Kepala desa Di Kecamatan Teluk Naga Terima kasih Pak Lura Saya bangga Para Kepala Desa Pak Haji Erwan Perlu Kami sampaikan Bahwa Sebelum MTK Tingkat Kecamatan Ini Desa-Desa Di Kecamatan Teluk Naga Telah terlebih Dahulu Menyelenggarakan MTK Tingkat Desa Saya haturkan Terima kasih Pak Lura Ini adalah Kesempatan Kita Mencari Dan Menggapai Mudah-mudahan Segala Perjuangan Para Kepala Desa Segala Perjuangan Para Alif ulama Dicatat Sebagai Amal Ibadah Dan Kemudian Memunculkan Barok Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin Yang saya Hormati Sebagai Ucapan Terima kasih Kepada Segenap Dewan Guru Kepada Seluruh Opisal Dan Kepada Seluruh Peserta Kapilah MTQ Dari 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 Tiap-tiap Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Kuluk Naga Tahun 2016 Ini Insya Allah Dengan Memohon Ridho Dan restu Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Disampaikan Tadi oleh Ketua LPTQ Kecamatan Kuluk Naga Sebagaimana Telah Diklarkan Saya Pada MTQ Tahun 2016 2015 Yang Lalu Mohon Maaf Insya Allah Juara Tahfiz 10 Juj Insya Allah Akan Diberangkatkan Umrah Selanjutnya Informasi Ini Juga Ternyata Sampai Kepada Para Dermawan Dan Alhamdulillah Selain Satu Tiket Umrah Yang Sudah Saya Siapkan Kami Mendapatkan Support Dukungan Dan Kehormatan Dari Dermawan Yang pertama Bapak Haji Akit Samsudin Kepala Kepala Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang Beliau Alhamdulillah Memberikan Juga Satu Penghargaan Tiket Umrah Yang 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 ketiga Saya 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 Terima Terima kasih Yang Setinggi Tingginya Kepada Wakil Masyarakat Kecamatan Teluk Naga Yang Duduk Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Yakni Bapak Haji Hermawan Atmaja Dan Bapak Baun Beliau Berdua Ini Memberikan Tiket Separoh Separoh Jadi Satu Tiket Alhamdulillah Jadi Tiga Tiket Bapak Bapak Dan Hadirin Semua Juara MTK Kecamatan Teluk Naga Tahun 2016 Insyaallah Nanti Akan Bisa Menunaikan Ibadah Umrah Amin Ya Allah Ya Rahman Alhamdulillah Sementara Dua tiket Yang Kedua Ini Sampai hari Ini Sampai detik Ini Saya tidak Akan Umumkan Untuk Juara Apa Juara Apanya Oleh karena Itu Kepada Peserta Saya Haturkan Atau Saya Ucapkan Selamat Bertanding Ambilkan Potensi Kemampuan Bakat Bakat Adik-adik Bakat Saudara-saudara Yang maksimal Ya Kami tidak akan Melihat Apakah ini Berasal dari Desa mana Dari Majelis Taklim Mana Dari Pondok Pesantren Mana Atau Kemarin-kemarinnya Bagaimana Penampilannya Tidak Yang akan Kita lihat Adalah Penampilan Terbaik Dalam MTQ Kelima Tikat Kecamatan Teluk Naga Ini Insyaallah Nanti Malam hari Ya Dua Tiket Umroh ini Akan Kita Umumkan Untuk Kategori Apa Setelah Nanti Pengumuman Pemenang Ya Jadi Nanti Malam Hadirin Yang saya Hormati Mari kita Sukseskan Mari kita Meriahkan Acara ini Panitia Sudah Menyiapkan Pesta Kembang Api Panitia Sudah Menyiapkan Ada Ibu-ibu Yang Mau Tampil Kosida Juga Gambus Masih Lanjut Dan Yang Tak kalah Serunya Insyaallah Nanti Malam Akan Kita Tampilkan Grand Final Untuk Pemilihan Duta MTQ Kecamatan Teluk Naga Kalau Tahun Kemarin Duta MTQ Ini Lomba Ini Hanya Lomba Passion Tahun Ini Kita Relevansi Dengan MTQ Yang Anak-anak Muda Yang Cakep Anak-anak Muda Mudi Mudi Yang Cantik Bukan Hanya Harus Tampil Cantik Dan Ganteng Tetapi Kita Tambahkan Saratnya Minimal Mereka Harus Bisa Membaca Al-Quran Mereka Ini Akan Kita Jadikan Ikon Akan Kita Jadikan Sebagai Duta Untuk Nanti Kita Meriahkan Kita Sukseskan Penyelenggaraan MTQ Tikat Kabupaten Tangra Yang Alhamdulillah Oleh Pak Bupati Dan Pak Sekda Sudah Diketapkan Teluk Naga Sebagai Tuan Rumahnya Oleh Oleh Karena Itu Pak Haji Erwan Kami Lptki Kecamatan Teluk Naga Beserta Para Alimulama Di Kecamatan Teluk Naga Insyaallah Akan Kerja Marathon Setelah MTQ Kecamatan Teluk Naga Ini Kita Tidak Berhenti Kita Akan Langsung Melaksanakan Rapat Persiapan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Insyaallah Nanti Tempatnya Ditunas Jaya Akan Kami Bentuk Panitia Lokalnya Akan Kami Siapkan Arena Arenanya Akan Kami Siapkan Panggungnya Akan Kami Siapkan Penginapan Penginapan 29 Kapilah Kecamatan Sekabupaten Tangra Akan Kami Siapkan Penginapan Dewan Hakim Dan Insyaallah Mudah-mudahan Kami Bisa Menjadi Tuan Rumah Yang Terbaik Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sekali Lagi Saya Haturkan Terima Kasih Kepada Seluruh Jajaran Panitia Kepada Segenap Alim Ulama Dan Yang Tak Kalah Pentingnya Kepada Seluruh Kepala Desa Di Kecamatan Teluk Naga Yang Kami Banggakan Karena Tidak Mungkin Acara Ini Terlaksana Tanpa Dukungan Para Kepala Desa Yang Saya Hormati Dengan Meng Mengucap Bismillahirrohmanirrohim Musyabangohdilawatilquran Tingkat Kecamatan Teluk Naga Yang Kelima Tahun 2016 Ini Dengan Ini Secara Resmi Saya Buka Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kelancaran Di Dalam Penyelenggaran Kecamatan Teluk Naga Pada MTK Tingkat Kabupaten Tangerang Yang Akan Dilaksanakan Di Teluk Naga Pada Bulan Maret Tahun 2017 Sebelum Saya Akhiri Saya Mengaturkan Terima Kasih Kepada Segenap Warga Masyarakat Kampung Besar Yang Sudah Dengan Ikhlas Dan Dengan Ketulusan Hati Ibu Dan Bapak Sekalian Kita Sebagaimana Kita Ketahui Setelah Terbangunnya Stadion Mini Ini Dulu Di samping Jalan Ini Berdiri Bangunan Bangunan Tempat Masyarakat Kita Masyarakat Kampung Besar Berusaha Ada Yang Jualan Bensin Ada Yang Jualan Baju Ada Yang Jualan Ayam Bakar Dan Lain Sebagainya Tetapi Demi Kepentingan Bersama Mereka Merelakan Bangunannya Ditertibkan Bahkan Mereka Membangun Membongkai Pendiri Saya Sangat Apresiasi Dan Haturkan Terima Kasih Ini Semata Demi Kepentingan Dan Kebaikan Kita Bersama Insyaallah Bapak Bapak Yang Saya Hormati Lokasi Kemarin Tempat Bangunan Bapak Bapak Berdiri Tahun Bapak Bapak